Dan baikku Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui layanan whatsapp Ustaz Irfan langsung bacakan saja Ini ada sahabatku yang bertanya melalui layanan whatsapp dengan nomor digit terakhir 434 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Allahumma salli alaih Mohon izin bertanya tentang waris Ustaz Ada seorang laki-laki yang meninggal dunia Ahli warisnya, istri dan dua anak laki-laki Harta warisnya ada yang berupa rumah dan tanah sepaket Salah satu anak laki-laki ingin agar rumah dan tanah itu dibeli olehnya Sehingga nanti dia membayar sejumlah uang kepada ibu dan saudara laki-lakinya Atau istilah jawanya Jujuli Namun dia belum punya uang tunai sehingga belum membayar Apakah ketika situasinya seperti itu Rumah dan tanah bisa dinotariskan atas nama satu anak laki-laki tadi Sementara untuk mengurus perubahan nama dinotariskan Dan membutuhkan dana Dan dana itu akan ditanggung bersama Diambilkan dari bagian ibu dan dua anak laki-laki tersebut Padahal ibu dan satu anak laki-laki yang akan dicuculi itu Belum menerima pembayaran tunainya Bagaimana Ustaz hukumnya situasi yang seperti itu? Baik Ini terkait warisan ya Jadi ada seorang laki-laki meninggal Ini meninggal Kemudian dia punya istri dan dua anak laki-laki Baik sebelum di jawab tentang permasalahan itu Dilihat dulu ini apa namanya Hak warisnya ya Berarti kan meninggalkan istri Ya istri Dan anak laki-laki ya Anak laki-laki dua jumlahnya dua Kalau dilihat ini Pembagian warisannya sangat sederhana sekali Karena istri dapat seber delapan Anak laki-laki dapat asobah Atau dapat Sisaan gitu ya Berarti ini asal masalahnya adalah Delapan Satu Ini tujuh Tujuh bagi dua kan gak bisa Maka ini jadi berapa? Enam belas ya Dua Ini empat belas Masing-masing dapat tujuh Tujuh Kalau dilihat disitu Peninggalannya adalah Rumah dan tanah ya Satu paket gitu ya Rumah dan tanah Misalkan Sebidang tanah Ada rumahnya gitu ya Di atasnya ada rumahnya gitu misalkan Kita gambarkan rumahnya yang sederhana Misalkan begini ya Ya contohnya saja ini Rumahnya sederhana Dan memang terkadang Apa namanya Pembagian warisan itu Terkadang bukan soal Apa namanya Bukan soal banyak sedikitnya harta Bukan soal besar atau kecilnya Pembagian Tapi pembagian warisan itu adalah Bagaimana Hati dari para ahli waris Terutama adalah Dalam persaudaraan Dan ini yang Yang paling penting Dan paling Paling Apa namanya Urgen ya Di dalam Di dalam Pembagian warisan Dan selalu ini Yang Yang terjadi adalah Bahwa Dalam Pembagian warisan itu Terkadang ada Pihak ketiga ya Ya misalkan anak laki-laki ini Apakah sudah punya keluarga Apa belum Punya istri biasanya Ya mohon maaf Terkadang begitu Jadi Anaknya ini kan saudara ini Anak laki-laki Dua ini Bersaudara Itu terkadang Ya rukun Akur biasa Tapi ketika Sudah punya istri Nah itu terkadang Apa namanya Ya Namanya suami ya Pengen Berusaha untuk Menjadikan istrinya itu Senang Atau berbahagia Nah Tarolah Ini Akur rukun Damai gitu ya Mengetahui Pembagiannya Maka Rumah dan tanah ini Ketika sudah dibagi Itu kan berarti Ada hak istri Istrinya Mayit Atau bagi mereka Adalah ibu Ya Istrinya mayit Dan ada hak Dua anak laki-laki ini Saudara Ini sudah Sudah jelas Ini ketiganya Punya hak di situ Ketiganya punya hak Di Di dalam rumah Rumah tersebut Maka Caranya adalah Ketiga orang tersebut Harus Sepakat dulu Rumah ini Harganya berapa Tarolah rumah ini Harganya adalah 1,6 miliar 1,6 miliar Misalkan 1,6 miliar Ini komanya Ketinggian Nah gini 1,6 miliar Ini ya 1,6 miliar Nah Berarti 1,6 miliar Ini Berarti Haknya dari istri Adalah 200 juta Ya 200 juta Ini Begini Nolnya Sampai sini ya Yang ini 700 Juta Yang ini 700 juta Nah ini Pembagiannya demikian Pembagian demikian Artinya Diketahui dulu Diketahui dulu Bahwa ini adalah Hak Ibunya mereka Hak istri Kemudian Ini adalah Hak saudaranya Dan ini Hak orang yang ingin Memiliki rumah tersebut Ketika sudah Diketahui Maka disepakati dulu Kapan pembayarannya Misalkan Sepakati Berarti Akatnya adalah Saudaranya ini Yang akan Ngambil rumah ini Menjual Bagiannya Dia dari rumah Dan tanah tersebut Misalkan Sebesar 700 juta Saya jual Bagian saya Ya kan Kemudian Ibunya Dia juga Mengatakan Saya jual Bagian saya Gitu kan Saya jual Bagian saya Sehingga Ketika Sudah Akat jual Beli Maka Anak tersebut Punya hutang Kepada ibunya Punya hutang Kepada Saudaranya itu Ya terolah Adiknya Terolah adiknya Berarti Yang orang akan Ambil Bagian ini Harus Melunasi Sebesar 900 juta 200 juta Kepada ibunya 700 juta Kepada Saudaranya Adiknya Nah Disitu Harus Tertulis Akatnya Akat rumah Itu tertulis Pada tahun Berapa Tanggal Berapa Hari Apa Jual Beli Antara Fulan Fulan Hak warisnya Gitu Sehingga Dengan nilai Sekian Sekian Kemudian Akan dibayarkan Berapa tahap Atau Jatuh Tempunya Tanggal Berapa Tahun Berapa Jadi Harus tertulis Jual Belinya Jangan Sampai Tidak Tertulis Nanti Sampai Kecucu Anak Apa Rebutan Terus Ribut Jadi Harus Jelas Jelas Jual Belinya Ketika Sudah Jelas Maka Ibunya Ketika Nagih Juga Jelas Mana Itu Yang Kemarin Saya Jual Rumah Misalkan Oh iya Bu 200 juta Saya Tidak Ada Ini Saya Bayar Dulu 2 juta Misalkan Saya Bayar Dulu 3 juta Seperti Itu Saya Bayar Dulu 500 juta Jangan Ditagih Malah Marah Marah Matanya Merah Kemudian Ibu Ini Tidak Tau Ini Sudah Jual Beli Makanya Harus Tertulis Dan Janji Kapan Pembayarannya Harus Jelas Seperti Itu Karena Kalau Tidak Dijelaskan Semacam Itu Nanti Saya Tanya Banyak Uang Namanya Orang Hutang Ditagih Kadang Lebih Kalak Lebih Bahaya Daripada Yang Lagi Itu Kadang Itu Yang Terjadi Itu Hak Ibunya Nah Maka Harus Sepakati Dulu Ditulis Dan Seterusnya Dan Terusnya Kalau Memang Tidak Sanggup Ya Dijual Ke Orang Lain Jadi Jangan Soan Mau Beli Kemudian Ditagih Marah Marah Gak Bisa Kasian Ibunya Udah Diusir Dikeluarin Adiknya Dikeluarin Suruh Dari Kontrakan Dia Gak Bisa Bayar Nah Ini Maka Sebaiknya Sebaiknya Kalau Memang Ingin Apa Namanya Ingin Segera Selesai Jadi Jual ke Orang Lain Dijual Ke Orang Lain Sehingga Yang bisa Bayar Siapa Ya Sudah Setelah Itu Nanti Semua Masing-masing Dapat Bagian Cari Tanah Lain Tapi Kalau Misalkan Benar-benar Dia Ingin Memiliki Rumah Ini Lah Dia Mikir Ibunya Enggak Ada Tempatnya Enggak Ibu Ini Terlalu Adiknya Sudah Punya Rumah Ini Pengen Dia Kewasain Ibunya Apakah Akan Dia Tetap Tinggal Di Situ Apa Tidak Maka Jangan Sampai Mohon Maaf Hanya Demi Dia Dapat Rumah Dan Memberikan Kepada Kesenangan Kepada Istrinya Atau Kepada Keluarganya Dia Kenyamanan Kemudian Nanti Dia Menyengsarakan Ibu Dan Saudaranya Nah Kasusnya Lain Kalau Misalkan Ibu Dan Saudaranya Ternyata Saudaranya Punya Rumah Lagi Nanti Ibunya Bebas Dia Kasih Pilihan Mau Tinggal Bersama Saya Disini Gak Apa-apa Tapi Ini Sudah Nama Saya Tapi Nanti Ibu Tinggal Disini Gak Apa Kemudian Atau Ibunya Tinggal Sama Adiknya Misalkan Misalkan Dan Anak Yang Soleh Biasanya Rebutan Ibunya Tinggal Disini Aja Tinggal Disini Aja Sama Anaknya Biasanya Seperti Itu Nah Intinya Begitu Dijelaskan Dulu Bagiannya Pembagian Warisnya Ini Sudah Kita Simulasikan Contoh Pembagian Warisnya Kalau Sudah Disimulasikan Seperti Ini Tinggal Dicatatkan Lebih Bagus Dan Lebih Baik Berkekuatan Hukum Di Notaris Kalau Mau Cuman Biasanya Notaris Itu Biayanya Agak Besar Untuk Pencatatan Ini Karena Biasanya Berapa Persen Dari Total Harta Yang Ada Nah Kalau Mau Dicatat Sendiri Manual Ada Materainya Disepakati Seperti Apa Dan Kesepakatan Ini Harus Detail Tanya Kepada Ahlinya Tentang Catat Pencatat Itu Temen Yang Ahli Pencatatan Apa Ditanya Ini Biasanya Isinya Apa Saja Jual Beli Itu Kemudian Apakah Ada Janji Pembayaran Seterusnya Tanda tangannya Seperti Apa Dalam Tiga Rangkap Satu Untuk Dia Satu Untuk Saudaranya Satu Untuk Ibunya Tiga Rangkap Jangan Sampai Hanya Satu Rangkap Dia Sendiri Nanti Pura-pura Hilang Gak Tau Itu Biasanya Gitu Tapi Insyaallah Kalau Sama-sama Damai Sama-sama Saudara Bahkan Terkadang Kalau Misalkan Ternyata Ini Adalah Yang Minta Rumah Adiknya Kalau Kakaknya Sudah Punya Rumah Kakaknya Biasanya Ikhlas Tapi Harus Jelas Kapan Pembayarannya Bagian Saya Berapa Kalau Dia Memang Tidak Menghapuskan Nominal Ini Kalau Kakaknya Usahanya Sudah Banyak Rumah Saya Ada Tiga Ya Sudah Itu Rumah Yang Dari Ayah Saya Itu Bagian Saya Buat Kamu Saja Bagian Ibu Saja Dibayar Misalkan Ibu Oh Enggak Usah Ibu Juga Enggak Butuh Banget Misalkan Ibu Sudah Biasa Tinggal Di Rumah Kakak Juga Enak Misalkan Atau Nanti Yang penting Ibu Sama Kamu Artinya Apa Kadang Kalau Sudah Sama Sama Damai Sudah Sama Sama Enak Itu Kadang Saling Mengikhlaskan Tapi Harus Tahu Dulu Bagiannya Saya Bagian 300 Juta Jangan Jangan Dia Oh Bagian Saya Buat Kamu Saja Misalkan Kata Adiknya Atau Kakak Bagian Saya Buat Kamu Saja Gak Bapak Gak Gak Ustah Dibayar Eh Setelah Tahu Bagian Kakak Itu 700 Juta Waduh Ya Jangan Ya Maka Harus Tahu Dulu Bagiannya Berapa Dan Kira-kira Nilainya Berapa Sehingga Tidak Menyesal Ketika Bagian Saya Buat Kamu Tapi Gak Tahu Bagian Berapa Paling Tidak Bagian 100 Juta Itu Nanti Kasihkan Ke Ibu Saja 500 Juta Yang 200 Juta Buat Kamu Kamu Gak Usah Bayar Gitu Bisa Seperti Itu Artinya Saling Dame Insya Allah Kurang Lebihnya Demikian Untuk Kasus Yang Ini Artinya Kalau Mau Dibalik Nama Jual Belinya Harus Jelas Dulu Karena Tidak Mungkin Langsung Balik Nama Saja Dengan Atas Nama Warisan Tanpa Ada Jual Beli Yang Jelas Ada Pembayaran Disepakati Silahkan Jadi Jangan Sampai Ini Juga Belum Dapat Pembayaran Belum Ini Sudah Dipalik Nama Ya Karena Tidak Jelas Dari Awalnya Akatnya Akatnya Harus Jelas Kalau Misalkan Tidak Mau Langsung Balik Nama Misalkan Ya Sampaikan Disitu Di Perjanjianya Sampai Pelunasan 50% Baru Boleh Balik Nama Misalkan Sampai Pelunasan 70% Baru Balik Nama Misalkan Harus Dijelaskan Disitu Kalau Misalkan Dan Diperkenankan Balik Nama Sejak Tanggal Disepakati Ya Berarti Boleh Balik Nama Sebelum Kesepakatan Jadi Jangan Saling Ngotot Ini Belum Bayar Juga Sudah Balik Nama Ya Antumnya Tidak Ada Persyaratan Itu Harus Disyaratkan Dulu Bahwa Untuk Bisa Langsung Balik Nama Sudah Pembayaran Berapa Persen Kalau Belum Pembayaran Kami Tidak Boleh Balik Nama Karena Berarti Belum Belum Membayar Jadi Walaupun Sudah Akat Kalau Belum Bayaran Bisa Saja Ditangguhkan Dulu Karena Khawatir Nanti Tidak Dibayar Yang Intinya Untuk Balik Nama Itu Disepakati Dulu Apakah Jual Belinya Memang Ini Adalah Hutang Biutang Atau Cash Jatuh Tempunya Kapan Pembayarannya Kapan Harus Dijelaskan Disitu Sehingga Nanti Ketika Akat Tersebut Sudah Jelas Maka Akan Selesailah Permasalahan Antara Keluarga Itu Tapi Kalau Akat Nggak Jelas Itu Jadinya Ribut Ribut Saja Katanya Belum Dibahar Kok Balik Nama Itu Terus Pakai Biaya Kita Juga Nah Harusnya Balik Nama Itu Sesuai Aturan Di Negara Kita Balik Nama Itu Penjual Dan Pembeli Yang Apa Namanya Yang Memberikan Biaya Administrasinya Itu Ketika 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 Jual Beli Itu Kan Nanti Ada Balik Nama Dan Seterusnya Tapi Ada Yang Sepakat Pokoknya Balik Nama Itu Biayanya Dari Pembeli Saja Kadang Ada Yang Semacam Itu Yang Seperti Itu Dan Kalau Undang Undang Ada Berapa Prosentase Penjual Berapa Prosentase Pembeli Dalam Apalagi Pajak Ininya Pajak Apa Namanya Pajak Jual Belinya Karena Pasti Akan Diminta Pajak Jual Belinya Itu Oleh Pemerintah Yang Berwenang Karena Jual Beli Itu Diambil Pajak Kalau Jangan Sampai Sudah Bayar Pajak Karena Balik Pajak Ibunya Bayar Pajak Adiknya Bayar Pajak Kakak Yang Ngambil Rumahnya Belum Bayar Haknya Ibu Dari Adiknya Itu Intinya Disepakati Saja Terkait Balik Nama Itu Ada Pembagian Warisnya Seperti Yang Saya Terangkan Dan Alangkah Lebih Baiknya Jika Diselesaikan Dengan Damai Dengan Hati Yang Tenang Dengan Hati Yang Ikhlas Ridho Lekowo Seperti Itu Insyaallah Semoga Allah Memberikan Kedamaian Kepada Kita Semua Dan Semoga Menjadikan Keluarga Kita Sakinah Amin Amin Wallahu Alam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz Atas Jawabannya Dan Kita Sudah Menyampaikan Kesimpulan Baik Kesimpulan Dari Yang Kita Pelajari Hari Ini Bahwa Cucu Perempuan Itu Bisa Mendapatkan Warisan Terkadang Dua Per Tiga Terkadang Setengah Terkadang Juga Mendapatkan Bagian Sepert Enam Nah Yang Sekarang Kita Bahasa Sepert Enam Yang Mana Kasusnya Adalah Ketika Dia Menjadi Ahli Waris Baik Sendirian Ataupun Bersama Cucu Perempuan Yang Lain Bersama Dengan Bibiknya Yaitu Anak Perempuan Dari Mah Mayit Anak Perempuan Dari Mayit Yang Berhak Mendapatkan Warisan Setengah Kalau Anak Perempuan Dari Mayit Itu Lebih Dari Satu Atau Dapat Warisannya Dua Bertiga Maka Cucu Perempuan Itu Tidak Dapat Bagian Karena Cucu Perempuan Kecuali Kalau Dia Punya Saudara Yang Mana Menjadi Cucu Laki Laki Dari Anak Laki Laki Maka Dia Akan Menyebabkan Mereka Semua Mendapatkan Asoba Cucu Perempuan Dapat Asoba Jadi Maka Otomatis Cucu Perempuan Dapat Asoba Tapi Ini Yang Dari Anak Laki Laki Tidak Terhitung Jadi Hari ini Kita Membahas Haknya Cucu Perempuan Dari Anak Laki Semoga Apa yang Kita Baca Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Semoga Keluarga Yang Sedang Pembagian Warisan Diberikan Ketenangan Diberikan Kedamaian Dan Semoga Ilmu Yang Kita Belajari Ini Bermanfaat Sehingga Benar-benar Diterapkan Dan Jangan Salah Sangka Jangan Salah Salah Perhitungan Kalau Memang Tidak Faham Tidak Mengetahui Bisa Bertanya Kepada Orang Yang Mengetahui Jangan Sampai Nanti Sudah Ribut Sudah Rame Ternyata Setelah Dilihat Di dalam Ilmu Fikih Waris Ternyata Justru Yang Ribut Ini Yang Sebenarnya Yang Dalam Ilmu Waris Dia Sebenarnya Tidak Berhak Warisan Jangan Sampai Yang Demikian Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Semua Hati Yang Lapang Sehingga Kita Tidak Termasuk Orang Yang Merebut Waris Karena Merebut Waris Itu Dosa Besar Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Pribadi Yang Legowo Yang Terima Sehingga Harta Waris Yang Kita Dapatkan Itu Menjadi Harta Yang Barukah Kita Peribadi Yang Mudah Di Dalam Peribadah Dan Istiqomah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Al Sayyidina Muhammad Allah Alhamdulillah Walatu Al-Dibna Wangsirna Walat Takhdulna Wa Afina Walat Merinna Wa Akrimna Walat Hinnna Wa Asirna Walat Suri Alayna Inna Ka Ala Kulijain Qadir Allah Ya Allah Amurnah Dosa Kami Allah Ya Allah Kami Disini Untuk Mengharapkan Ridomu Ya Allah Maka Berikanlah Ridomu Kepada Kami Ya Allah Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Di antara Hajat Kami Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Berikanlah Kepada Kami Rizki Yang Halal Yang Barokah Ya Allah Rizki Yang Menjadikan Keluarga Kani Sakinah Dan Menjadikan Putera Puteri Kami Soleh Dan Rizki Yang Bermanfaat Untuk Orang Orang Di Sekitar Kami Ya Allah Untuk Pondok Pondok Besantren Majlis Ta'lim Masjid Musalah Musalah Dan Segala Kebaikan Ya Allah Allah Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Di antara Hajat Kami Ya Allah Yang Sakit Berikanlah Kesembuhan Yang Sedang Susah Berikanlah Kebahagiaan Yang Yang Sedang Ada Hajat Kabulkan Hajat Kami Sangat Banyak Hajat Kami Berikanlah Kepada Kepada Rasulullah Sehingga kami dengan mudah Untuk Mengamalkan Sunnah Sunnah Dengan Mudah Menjalankan Perintah Dan Jadikan Kami Pribadi Yang Istiqamah Hingga Keklek Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khotimah Husnul Khotimah Yaitu Meninggal Setelah Mencapkan Kelima Takung Dan Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Banyak Kekurangan Mohon Maaf Sebesarnya Mohon Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih Atas ilmu Yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kita Semua Untuk Bisa Memaham Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Amin Amin Rabbil Alamin Dan Rilai Acara Ekonomi Syariah Di kesempatan Pagi hari ini Terima kasih Untuk Sahabatku Atas Kebersamaannya Baik Anda yang Mendengarkan Melalui Audio Frekuensi Audio Streaming Atau Live Streaming Di Facebook Radio Kujirbon Dan Untuk Pertanyaan Sahabatku Yang Belum Terjawab Insyaallah Akan Dijawab Di Pertemuan Ekonomi Syariah Selanjutnya Dan Kami mohon Maaf Jika ada Kata-kata Yang Salah Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Khafartul Majlis Subhanakallahumma Wabiham Dikah Ashadu Dikah 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 Dikah